Semoga Allah yang maha mendengar, memberkahi majlis ini. Ini malam Jumat pertama sesudah lebaran, sebetulnya belum mulai acaranya, acara malam Jumatan, tetapi karena sudah hadir, saudara jadi kepaksa dimulai. Kepaksa yang baik. Kita akan ada beberapa tamu hari ini yang mudah-mudahan manfaat untuk nambah. Satu tamu dari Rusia, Mr. Adam. Oh ya, Mr. Adam. Would you like to sit with me together? Salaman. Nice to meet you. Alhamdulillah. Do you speak Indonesian? A little bit? Not yet? Okay, it is a problem. Ya. You know, I cannot talk in English, good English, but I just try. You can translate, right? Me? Ya, I hope so. So, would you like to introduce yourself? Your name is Adam? You came from? I came from Russia. Russia. Which city or which? Moscow. Moscow. Oh. Russia from Moscow. And now how old are you? How old are you? 31. 31. Almost looks like me. How do you think about me? Do you know who I am? Eh, who I am? Do you know about me? Not yet? Not yet. I know you are Imam of this masjid. Ah, good. Not Imam. I just, uh, Wakil Imam. Yeah. The Vice President. Well, thank you very much. So, you came here for the first time? Yes. Second time here in Bandung. Second time in Bandung, but it is the first time to Daru Tawheed. Yes, that's right. And how do you feel about this pusantren? Alhamdulillah. I'm very happy to visit masjid of Ahlus Sunnah and Ahlus Tawheed. Masya Allah. Very happy. Sangat bahagia ada di sini, ya. Perjemahkan sendirilah, ya. I just try to translate your English with my heart, you know. Jadi beliau bahagia silaturahim dengan saudara-saudara, apalagi saudara-saudara adalah Ahlus Sunnah dan Ahlus Tawheed. I try to translate better than you say, ya. Okay, it's okay. Okay, you came here with your family or alone? I'm here with my wife. Oh, dengan istrinya. Wife, good. Alhamdulillah. So, why you choose this place? Well, because she recommended this masjid. She wanted to visit this masjid. Beliau hadir dengan istrinya, dan istrinya lah yang memilih masjid ini. Well, so your wife is Indonesian or Russian? She is Indonesian. Oh, Indonesian. So you can understand, ya. Why I can understand, I stand under you. So, Alhamdulillah. May I ask you about you are mu'alaf or since the beginning? Yes, I accepted Islam nearly seven years ago. Seven years ago. So before you are Islam? No, Christian. Christian. That's many, many Christian in Moscow, or? Mostly all of them. Mostly all of them. I heard that it's communist. The Russia used to be communist, but not anymore. So, now, many Christian in Moscow. And may I know why you changed your religion? Yes, I can tell you my story. Okay. It's very long, but inshallah beneficial. Masya Allah. Masya Allah. Saya akan menceritakan bagaimana bisa menjadi Islam. Panjang, tapi manfaat. Benar gitu-gitu? It's okay. It's okay. So, please. So, I was born in Moscow to a Christian family. And I was exposed to all this Western culture. I was listening to music, watching to movies, and do many other bad things. Then my parents, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala granted me beautiful parents. They sent me to study, to learn English, in Australia. Oh. So, I went to Australia to learn English. And there, I met people from all around the world. And my stepdad told me, not only learn English, but learn different cultures and different people. So, you find the true value in this life. Masya Allah. So, there, I met people from all around the world. I seen people from China, from Brazil, from Europe. And there were also Arabs from Saudi Arabia. Jadi, ketemu dengan yang dikatakan tadi, ya. They can understand. It's a little easy to understand, ya. Alhamdulillah. And then, to my surprise, I found Arabs to be the best people. I found them to have the best manners. And the way they treated me, shocked me. Because in Russia, the propaganda against Islam is very strong. And when I first seen Arab, I thought that maybe he will hurt me. And I thought he is a crazy man from a desert. Who treat woman badly. And whose religion is very scary. Oh, so... Jadi, beliau ketemu dengan berbagai... Itu tadi sudah ya. Lalu ketemu dengan orang Arab. Di Russia, penjelasan tentang Islam sangat jelek. Dan beliau pun takut asalnya ketemu Arab. Karena ini mungkin datang dari Padang Pasir ya, yang memperlakukan wanita tidak baik. Ya, begitu lah. cerita-cerita media sangat tidak adil sehingga beliau kaget ketika ketemu dengan orang Arab ini ternyata beda dengan yang disangkakan saya modifikasi sedikit ya tapi intinya sama just a little bit modification yeah and then I became friends with one of the Arabs his name was Ibrahim Ibrahim, yes he was from Saudi Arabia and then I started to experience Arabic culture closer and I started to look how they act how they treat me, how they treat other people and I was very much shocked and surprised and I started to admire them and love them among all these people please help me because it's the first time to translate you know jadi sesudah dekat melihat perilakunya ini sangat mengejutkan bagi beliau bagaimana saudara Ibrahim ini dari Arab ini berakhlak kepada beliau berakhlak kepada orang lain dan membuat ingin belajar lebih dalam lagi so when I was sick they used to visit me they used to bring me food and subhanallah I thought even my friends in Russia never visited me when I was sick hmm jadi ketika beliau sakit yang Ibrahim ini nengok bawakan makanan di Rusia aja gak ada yang nengok katanya then I used to borrow money from them sometimes I used to need money and then I wanted to give them back they not accept they say leave it it's for you subhanallah I was shocked because when I used to borrow money from my friends in Russia they were chasing me and asking where is the money hmm you understand ini kalau pinjam uang ke Ibrahim nih pas mau dibayar gak mau beda dengan di Rusia ya agak mirip di Indonesia juga oke this is the lesson for us so kalau nanti saya pinjam uang just forget the money ya Masya Allah Ibrahim meminjamkan ketika dibayar tidak mau ini nambah shock bagi beliau ya akhlak seperti ini and then we start to live together with Ibrahim study together almost same age with you yes almost same age yes in university so it's still young yes and everyday he used to tell me almost everyday some stories from Al-Quran and from Ahadith hmm and every time he was telling me the stories like for example about the punishment in the grave like after we die what gonna happen the angel will come with our deeds in the form of our deeds and ask questions and every time I listen my heart was beating faster and I almost was crying my eyes start to water every time he speaks about Islam Masya Allah setiap hari menyampaikan sesudah tinggal sama-sama kemudian setiap hari menyampaikan Islam setiap kali bercerita tentang Islam tentang akhir hayat kubur tentang malaikat kubur jantungnya berdegup keras dan menangis Masya Allah that is surprise for you because it is the first time maybe for you to hear about Al-Quran and everything to want to be like them ya begitulah keindahan akhlaknya ya yang membuat tertarik dan tertarik itu bukan karena Arabnya tapi karena Islamnya ya jadi ini menarik seseorang yang saya kira ini orangnya berilmu tulus dalam mengamalkan tulus dalam menyampaikan sehingga bisa menyentuh hati karena banyak yang menyampaikan tapi tidak punya daya sentuh benar maybe oh it's okay but still I was upon shirk I was thinking that there are more than one God I thought okay Muslims they have Allah we Christians we have another God the Buddhists they have maybe Buddha I didn't know that Allah subhanahu wa ta'ala is one I didn't know the true Tauhid and then we were sitting with Ibrahim playing on the computer and I said let me translate Allah subhanahu wa ta'ala inspired me to translate one word the name of the God how I used to call him in Russia we call him one name one of the names is the highest which is in Arabic so I type this name in a computer and I translated to Arabic and I showed to Ibrahim and Ibrahim told me subhanallah how do you know this is one of the names of Allah subhanahu wa ta'ala one of the name of Allah subhanahu wa ta'ala yes and at that moment I realized is that Allah subhanahu wa ta'ala is the same for Muslims for Christians and for everybody asalnya mikirnya Tuhannya sama saja kalau di Rusia Tuhannya itu disebut the highest dalam Islam al-a'ala begitulah jadi pemikirnya oh sama nih itu ya terjemahnya it's okay it's okay too fast you're translating very fast but some of your word I cannot understand so I just try to translate with my heart you know okay no problem wow protest kata yang terlalu cepat memang ada yang hilang sebagian it's okay but all the meaning insya Allah is good lah so then I start to ask him many questions what's the difference between Islam and Christian and how is this and that at the end he said look I'm just a human being like you if you want answers we will give you Al-Quran the translation in the Russian language so you can read this book and you can find all the answers in Al-Quran so the only one answer is from Al-Quran yes and he said okay let's go to my older brother house he also used to study in Australia and he took me to his brother house so he give me Al-Quran translation but before he gave me yes before he handed me Al-Quran he said sorry I cannot give it to you unless you say shahad and then they asked me to repeat that there is no one worthy of worship except Allah the only true God and the Muhammad is his messenger but at that time shaitan came to me and whisper and I was thinking and he was telling me why you say this you are Christian you are happy with yourself you can do anything look at these Muslims they have to pray they cannot drink they cannot have fun but I told myself I'm not sure if it's true Islam because I still not read Al-Quran but I see the Arabs and the way they treated me and they are the best human as an example for me and Rasulullah he taught them to be like this and he didn't ask anything in return so he must be from Allah I said to myself okay I will say the shahada only to take Al-Quran and to read it and I ask Allah please forgive me if I'm doing something wrong because in Christianity it's a major sin to change your religion so I said shahada and I took Al-Quran Alhamdulillah jadi panjang jadi sesudah ada syarat ini beliau mau ngikuti shahadat ya tapi setan membisikkan kalau kamu jadi orang Islam kamu jadi gak bebas lagi gak bisa minum-minum dan sebagainya tapi dia mikir lama-lama ya sudah lah saya ambil Al-Quran dan saya shahadat hanya untuk bisa dapat Quran sambil dia berdoa gitu ya karena di dalam Kristen katanya kalau change religion itu sebuah dosa besar gitu ya ya mengerti gitu kenapa tuh maka dengar terjemahnya ya it's okay so then I went to London to study at the university after your shahadat you try to read Quran no because it was very difficult shaitan always try to distract us so you only shahadat but not sholat and everything no no just shahadat and how how about Ibrahim is Ibrahim know you didn't do sholat and everything because he took it easy he didn't want to push oh jadi Ibrahim itu tidak mempersulit we call it make it easy yes to make it hard and make it happy because maybe if you force yeah you run away yes it's not easy to change religion and change your way of life it's very difficult so then I went to London to study at the university and I had time when I had no friends with me no one so I start to read Al-Quran oh after how many years from you received Quran just maybe a few months a few months so you finish the school in Australia and you are going to come on another London sorry so I start to read Al-Quran and I came to one of the verses where Allah speak about Christians and he say Christians are the closest people to the believers to Muslims and I said Subhanallah this is true because in Australia among all these different nations I found Muslims to be the closest to me and then Allah speak about those who believe when they hear about Islam their eyes are watering and they nearly cry and I said Subhanallah only Allah can know this because this used to happen with me when Ibrahim used to tell me about Islam Masya Allah so at that moment I realized that Quran is from Allah and I wanted to do my salat and to go to the masjid and fast and Ramadan and slowly slowly Alhamdulillah Allah started to clean my heart and guide me to the right path Masya Allah so it takes how many years from start to salat and do everything maybe one year one year Masya Allah and you feel so happy now I feel like I wake up from a nightmare like my life before was a bad dream bad dream Alhamdulillah and the other you happy again after you happy from Islam came to you and you go wife you know does it make you happy Alhamdulillah every time I do sujood every time I make dua to Allah I feel every second is more valuable and I feel more happy than all the time I spent before you know listening to music watching to movies and do all these bad things that people like to do in the western culture now even one second of salat is much much better and much much more enjoyable than all this time I spend Masya Allah apa yang dirasakannya sekarang gak bisa terbandingkan nonton musik dan sebagainya sekarang untuk salat saja sudah luar biasa nikmatnya Masya Allah Masya Allah I saw you stay there and over here so you still learn Islam Alhamdulillah maybe few years ago I started to learn more about tawhid about akhidah about the most important in Islam parts in Islam I used to listen to the lectures of Russian da'i Alhamdulillah I have one guest Assalamualaikum Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Terima kasih it's my brother from New Zealand how are you? is he? the jengots? perkenalkan it's my close friend from New Zealand it is my new friend new brother from Russia and yeah I saw him love a lot to Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah Alhamdulillah I hope you istiqomah so you with wife now here and then how many children do you have? not yet not yet good do you want to tell another story about marriage or still secret? it's ok we keep it secret oh you want to keep it secret it's ok everything have someone no secret brother thank you thank you very much thank you very much I'm very happy to hear your story it's very inspiring for us inspiring Alhamdulillah I'm sorry because my English just little little like it's very good Alhamdulillah oh yeah thank you very much thank you we do for you we hope you are istiqomah because it is the most important in Islam istiqomah we have to doa that is the most important doa because Rasulullah always doa because our heart is changed it's very easy to change so we hope Allah keep our istiqomah consistent in deen I also would love to encourage every non-Muslim if he is listening or watching to read Al-Quran and to ask God Almighty for guidance and Allah subhanahu wa ta'ala will answer and he will find all the answers that he might have in Al-Quran and I want to encourage Muslims and ask them and tell them to learn more about tawhid about akhida and the most fundamental principles in Islam because these days people caught up in different issues which are much less important than these topics and I really wish that people spend more time learning the basics and this will lead to Jannah inshallah inshallah that's why this place we call that Daru Tauhid we hope all of us is Ahli Tauhid inshallah thank you very much brother thank you thank you I can go it's you you want to sit there forever it's okay for you which one which place you like okay thank you very much brother Alhamdulillah oh yeah nah daripada pakai jin sini aja Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian kalau pernah mendengar seorang pengusaha Indonesia juga pendakwah Indonesia di Selandia Baru inilah beliau Ustadz Reza beliau seorang pengusaha sapi yang sangat banyak jumlahnya dan kemarin waktu ke Selandia Baru jumpa dengan beliau dan tadi tiba-tiba dapat WA sudah ada di Sinamon Sinamon ini adalah hotel butik syariah Alhamdulillah bisa hadir ke sini terima kasih Alhamdulillah sangat senang bisa ketemu lagi dengan dapat hadir di majlis ilmu ini Alhamdulillah 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 jadi kita kenalan dulu ya siapa jadi sudah berapa tahun di Selandia Baru Alhamdulillah ini tahun yang ke-26 baru 26 tahun hadirin jadi sekarang usianya berapa sekarang 42 tahun 42 tahun kenapa orang muda-muda semua cuma saya sendiri yang tua saya almost 57 almost Masya Allah ya Alhamdulillah berarti sudah dekat mati lalu yang kedua kenapa milih Selandia Baru ingin jadi peternak jadi ingin jadi peternak jadi peternak di usia kecil jadi oleh ayah saya Rahman Allah Allah diskusinya panjang tapi pendeknya mencari negara yang peternakannya maju dan kemungkinannya bisa dikembangkan dalam skala yang lumayan besar dan Alhamdulillah Allah mudahkan Masya Allah jadi memang amanah dari ayah gitu ya diskusi dengan ayah diskusi dengan ayah jadi di usia saya 10 tahun 11 tahun ya terjadi diskusi yang Alhamdulillah bahwa kira-kira nanti pengennya sekolah apa gitu lah dan dan ini mungkin saya share sedikit insya Allah ayah saya cuma nanya dua hal pengen kerja sendiri atau pengen coba-coba usaha sendiri nah karena saya kebetulan jawabnya waktu itu pengen coba-coba usaha sendiri ayah saya berpikir coba cari pekerjaan yang kita senangi jadi kayak main-main kerjaan gitu loh karena kebetulan di rumah itu banyak binatang banyak pohonan banyak kebun-kebunan jadi saya pilih pertenakan dan pertanian jadi kurang lebih ini mencari pekerjaan yang memang disenangi gitu loh oh gitu dulu di Indonesia asalnya di Indonesia dari Kalimantan Barat dari Kalimantan Barat saya dari Kalimantan ini saya dari tadi susah lepas dari janggut ini sejak kapan berjanggut begini Alhamdulillah berjanggut sejak ya sedikit tahun 2000 atau 1999 gitu ya kurang lebih 19-20 tahun yang lalu tapi yang agak panjang ini ya mungkin 15 tahun 15 tahun jadi segini itu 15 tahunan segini banget enggak tapi bervariasi tergantung tergantung karena ini juga sebenarnya sekarang dipendekin cuman tapi enggak pendek banget ya artinya tetap panjang tapi ya kurang lebih begitu lah dirapihkan dirapihkan tapi ngomong-ngomong orang selandia baru lihat janggut ini seperti saya lihat janggut enggak ini alhamdulillah enggak ini sekarang yang kalau kita perhatikan di selandia baru di Australia kalau perhatikan ya ini banyak benar orang-orang yang belum dapat hidah Islam yang panjang-panjang danggutnya jadi saya kadang-kadang suka diskusi ini kalau antum masuk ke Islam ini tinggal tinggal jadi tinggal jadi artinya memang udah niat gitu ya nah ini membuktikan ikhwan akhwad filah bahwa Islam ini memang fitrah memang fitrah jadi banyak ini sekarang banyak bahkan kalau mungkin lihat banyak atlet-atlet banyak ini ya memang banyak memang dan ya kita lihat memang yang fitrah itu fitrah jadi memang kelihatannya banyak laki-laki yang memang udah berjangut sebelum sebelum menerima Islam ya sebetulnya banyak yang ingin selebat ini tapi kan jatah beda-beda ya ada yang kebagian lima lembar ya dan kami harus menerima kenyataan itu dipanjangin juga rada bingung yang lihatnya Allah nah sahabat sekalian kita kembali ke peranak peternakan jadi 26 tahun menikah disini atau disana menikah disini ya disini sudah berapa sekarang anak Alhamdulillah lima masih kalah sama ya agak berat ya memang itu perlu resepnya tuh perlu resep apa itu kalau kalah ini ngejarnya banyak kan iya sebelah masih kalah dua oh masih sebelah iya ngejar sebelah juga ini berat kalau dari satu bibit memang agak berat ya Allahuakbar lalu sudah lah hadirin jangan dibahas satulah benar nah itu maklami ya nah kita kembali itu di Selandia Baru di South ya ya di Provinsi Southland jadi Southland ini Provinsi yang paling selatan yang ada di Selandia Baru jadi berbatas langsung dengan Laut Selatan kurang lebih setelah itu tidak ada lagi tidak ada lagi kota atau penegara sampai ketemu Antartika 1700 km laut itu jadi ini merupakan tempat terakhir yang dihuni orang ya ya kurang lebih gitu ya batas ini batas ini penjaga batas jadi dari sana ke Indonesia berapa lama dari South sebenarnya karena dua pulau Selandia Baru itu melengkung yang bawahnya sama aja jadi dari Inverkagel itu kalau kita ke Sydney ya tiga setengah jam gitu deh atau empat jam dari New Zealand ke Sydney ya kemudian Sydney seperti biasa ke Jakarta tujuh jam setengah ya mungkin ya dua belas jam lah sepuluh setengah dua belas jam gitu itu kalau yang pesawatnya direct yang agak mahal ya kalau yang muter-muter dulu bisa seharian mungkin ya gitu ya ya begitulah ya baik sekarang tentang sapi disana sapi perah sapi potong secara umum yang kami kerjakan ini sapi perah memang fokusnya fokusnya perah tapi kita juga punya sapi potong tapi bukan 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 pemain utama gitu loh ya berapa banyak sekarang disana tuh yang perah-perahan gitu kalau kami semuanya kurang lebih di kisaran 3500 3500 sama dengan jumlah santri disini nah disana kan peternakan dimana-mana sapi tuh banyak kan sapi disana banyak gak selandia baru banyak rakyatnya banyak sapinya banyak sapinya banyak sapinya lebih banyak lagi kambingnya ya waduh itu kambing itu lebih banyak daripada manusianya nah ini menarik itu sapi segitu banyaknya diperah semua tiap hari dua kali sehari dua kali sehari sedang yang minumnya sedikit dikemanakan itu susu sapi jadi dijual jadi kurang lebih begini dalam pasar dunia dalam perdagangan susu di dunia ini 40% 40-45% yang diperdagangkan artinya stok yang surplus stok yang setiap negara hasilkan dan tidak mampu dimakan itu dijual ke pasar dunia dalam pasar perdagangan ini 40% dari selandia baru di ekspor ke Indonesia tidak? jelas seng ini pasar nomor 5 buat selandia baru saya sebetulnya bukan mikirin ekonominya tapi mikirkan tauhid betapa Allah menciptakan di Indonesia banyak anak-anak lebih banyak dari sapi benar gitu saya belum hitung nah bayangkan anaknya di Indonesia dan tidak semua ibu mengeluarkan air susu ada ibu yang punya anak tidak mengeluarkan air susu dan rezekinya di selandia baru Masya Allah diperah oleh beliau sehari dua kali dikirim begitu nyampe ke Indonesia itulah kebesaran Allah menjamin rezekiah ambanya pasti ada yang minum ya kan? ya sapinya disana bayinya disini nyampe kesini demi Allah Allah diperah diatur naik kontainer masuk kesana simpen ke supermarket dibawa ke dapur masukin botol kocek-kocek coba itu saudara mengerti kenapa manusia tidak boleh menikah dengan sapi coba kenapa? karena beda jenis hadirin itu jawabannya saudara bukan saudara sepersesuan luar biasa itu ya ini tauhid ini saya lihat kemarin dari jauh berita pertenakan itu Masya Allah betapa Allah menjamin rezeki hambanya sejauh itu tetap ngejar kepada pemilik rezekinya betul kan gitu? betul banget satu setengah liter satu hari ya jadi minum susu terus oh jadi minta terus dari ibu ke sapi dari ibu ke sapi ya jadi dia gak gak melewati gak nempel ke sapi gak? tidak tidak melalui susu kaleng langsung susu mentah gitu bisa itu ya alhamdulillah jadi semua anak-anak kita gak ada yang ini ya anak-anak saya gak ada yang minum susu kaleng langsung karena sapinya ada karena sapinya ada alhamdulillah kita sebetulnya pengen juga cuman gak ada untung sapinya ada minum susunya banyak bener kalau gak gawat juga kalau satu anak minum satu liter setengah satu hari kan gitu ak disana susu murah atau mal? murah ak seliter berapa disana? jadi gini jadi kalau hitungan susu itu 2 liter susu segar itu ya di kisaran 3 dolar sandia baru ak mungkin 30 28 ribu 29 ribu gitu lah ya jadi 15-an seliternya lah ya segitu lah ya di Indonesia berapa seliter? eh memang 6 ribu tapi kan belum dimaksudnya ini ini dibotolkan yang setelah dibotolkan dijual di supermarket gitu loh masalahnya beda duitnya apa ya disana uang 2 dolar tuh kecil karena gajinya juga sekian gitu lah tapi sampai kesini jadi murah ya itulah keajaibannya kayaknya sebenarnya sebenarnya gak jadi murah sebenarnya kalau lihat kayak yang saya amati ya yang saya amati yang paketan UHT itu di kisaran 19 ribu 20 sampai 20 ribuan nah cuman kan gini kadang-kadang ini di sandia baru ini ada beban pajak 15 persen gitu lah jadi kalau susu itu sebenarnya sebenarnya di kisaran 2 dolar setengah ditambah atau 2 dolar 30 ditambah pajak tadi jadi segitu ya ya GST ya jadi seperti kalau kita bicara inilah ajak barang dan servis gitu oke itu sapi sekarang kita bicara dakwah di selandia baru ya jadi apa diberi amanah jabatan apa disana kebetulan saya ini di Vians di Federation of Islamic Association of New Zealand lembaga setingkat MUI kalau disini saya ini kebagian selain dakwah dakwah ini bukan sesuatu yang bisa diwakilkan bagian sertifikasi halal dan urusan sertifikasi halal ke berbagai negara jadi ada MUI nya disana namanya Vians dan beliau bagian sertifikasi halal bagaimana keadaan dakwah di selandia baru Alhamdulillah Islam tumbuh sebagai agama yang paling pesat tumbuhnya jadi kalau kita lihat sensus 2000 ini kan baru sensus ya 2018 terakhir itu 2008 kita telah meningkat double KAMUSLIMIN telah dua kali lipat artinya tumbuhnya sangat pesat walaupun jumlahnya masih kecil kita masih duduk di kisaran dari 4.300.000 penduduk New Zealand kita masih berada di kisaran secara official itu 80-90.000 tetapi secara real menurut kami paling tidak 120.000 jadi penduduk New Zealand itu mirip Jawa Barat ya disana 4,8 ya 4,3 sampai 4,3 sampai 4,5 4,3 itu ditambah beberapa sapi mungkin jadi penduduknya 4,3 mirip Jawa Barat Jawa Barat itu pemilihnya saja 48 juta ya maaf ya jadi memang kecil tapi penghasilan besar bedanya dengan kita jumlah besar penghasilan cukup pas perlu nah kita tidak perlu besar penghasilan yang penting tiap perlu tiap perlu ada bukan ada cukup kalau ada belum tentu cukup perlu 2 juta ada 2 ribu stres dan tidak perlu kaya yang penting tiap perlu cukup perlu buat makan perlu buat anak sekolah perlu buat beli rumah beli mobil buat ke Mekah mau ngapain kaya ya kaya itu tidak jelas orang yang kaya belum tentu hatinya merasa cukup tapi orang yang cukup pasti cukup kaya lagi kaya lagi nasar pengen ya baik nah lihat sekarang suku bukan aborigin disana apa itu yang maori 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 ini badannya besar-besar pakai tato dan kemarin tokoh yang penting itu pemain pemain footballnya sunny bill williams ya kelihatan yang di Mekah ada tuh masya Allah beliau sangat istikamah itu istikamah ya jadi beliau itu termasuk pemain rugby terbaik dan termahal terbaik termahal dan dulunya juga pemain ini juga tinju berkelahi itu yang fighting MMA dia ini juga dia juga boxer tadinya jadi dia juga boxer dan dia rugby yang sekarang dan dia MMA cuman beliau ini Masya Allah apabila Hidayah telah datang jadi kalau di Selandia Baru itu kan kita punya tim punya klub dan biasanya disponsorin bank kecuali baju beliau karena beliau tidak mau mensponsori riba dilepas jadi yang BNZ itu khusus di baju dia tidak ada BNZ dan kadang-kadang banyak tim itu yang didukung oleh ada sebuah sekta kasino gitu namanya ataupun tempat perjudian dengan nama TAV dan dia tidak mau mengiklankan perbankan riba dan dan perjudian dan dilepas Alhamdulillah di baju dia tidak ada jadi ini luar biasa beliau ini dakwanya tanpa ngomong iya luar biasa itu kalau lihat saya lihat tayangan rahbinya memang jagoan sekali dan istiqomah padahal badannya bertato itu dimana-mana tapi ini ini dulu ini dulu sebelum datang hidayah inilah Islam Masya Allah kalau bukan Islam tentu kita apalah kita kalau Asar memberi saya nasihat itu apalah kita kalau Allah buka topeng kita apakah apalah kita kalau Allah keluarkan naib kita waliya enggak ada yang mau dengar ya itu kan yang nasihatin ke saya demi Allah dan dia ini inilah dia balik sebagai bayi yang lahir kembali kemudian Allah berikan hidayah yang dahsyat Allah wa'ikbar dan itu tadi saya dengar ngomong ahlak terbaik ini Sunny Bill Williams ini termasuk tim yang masuk piala dunia bayangkan sekarang teman-teman yang nonton bola ya begitu pengennya orang ingin pengen menang ini dia masuk dari squad yang menang piala dunia kemudian ada anak kecil anak kecil baru datang pengen datang ke dalam ini setelah baru saja menang menang 2 menit menang dapat ini pengalungan medali mas anak kecil umur 12 tahun dan lari ke jalan terus oleh aparat di tepinak mungkin di tekel agak keras ini beliau ini dakwah tanpa bicara ini demi Allah dia langsung angkat anak itu dan dia bilang jangan jangan di jangan di halang masuk dan dia lepas medalinya dia kasihkan anak itu demi Allah itu belum pernah terjadi karena semua orang tahu apabila dia lepas tidak akan digantikan tapi bagi Sunny Bill dia bilang begini tidak apa-apa saya kalau menang medali ini hanya akan terpampang di meja ataupun di dinding saya tapi saya tidak bisa melihat anak kecil ini menjadi sedih demi Allah ini luar biasa dan akhirnya gempar dan akhirnya federasi dunia rugby menyadari bahwa inilah pengiklan terbaik yang yang kebetulan seorang muslim dan terpaksa mereka ganti walaupun ini tidak pernah terjadi dan Sunny Bill bilang saya tidak pernah mengharapkan ini diganti karena bagi saya bukan itu yang saya kejar ini luar biasa jadi beliau ini memang Masya Allah Masya Allah kita dengar tadi Adam dengan perjuangannya seperti itu Masya Allah kita dengar Sunny Bill juga begitu ini kita ngapain ini hadirin makanya kita harus maksimalkan ini ya ini sahabat saya belum bisa dengar enggak bisa dengar konsultasi dengan siapa sendiri anak Alhamdulillah ini santri kita yang tidak bisa mendengar sekarang sudah tahu anaknya ini dari seragamnya sama ya Alhamdulillah Alhamdulillah jadi beliau menyimak berusaha membaca mulut ini siapa lanjut dia betapa hidayah itu mahal dan kita lihat kalau Allah memberikan memberikan hidayah sangat menyenangkan ya silakan bisa mau ditambahkan ya jadi kalau kita lihat bagaimana Sunny Bill Williams ini berda'wah tentunya bisa bayangin ya seorang laki-laki atlet top dunia dengan tinggi badan 190 cm atau sekitar itu ya 120 kg solid itu artinya kekernya keker solid gitu ya bukan keker pleman jadi kalau pleman pasar mungkin tiga orang juga belum bisa jatuhin dia gitu loh pemain terbaik ya sebagai wing kalau kita sekarang bicara bola ini ya mungkin bagi teman-teman yang belum atau jarang nonton rugby ini kita kayak bicara Ronaldo ini ini Cristiano Ronaldo-nya ini Messi-nya ya jadi ini Muhammad Salah-nya luar biasa dan beliau ini sangat-sangat menjaga puasanya di tempat yang puasa 18 jam 19 jam dia tetap puasa ini orang di Piala Dunia masih puasa karena Piala Dunia itu kan beda dengan Piala Dunia ini Piala Dunia sepak bola dan dan kalau dia berhasil kalau kita main bola ini kan orang ngegolin kalau main rugby ini dia harus jatuhin itu bola itu bola jatuh dia gak kayak yang lain dengan semangat yang melompat-lompat dia akan dia akan mengadahkan tangannya jadi jelas benar identitasnya sebagai seorang muslim itu gak perlu ini gak perlu ditebak ini pasti seorang muslim dan nanti kalau udah di akhir di akhir sesi pada saat yang lainnya pada mabok artinya udah pada ngebuka botol champagne jelas benar bahwa Sanibil akan menepi ke sebelah yang paling kiri untuk tidak menjadi bagian dari itu dan ini ini ya ikhwan akhwati filah kadang ya masa terberat yang saya lihat dan ini A'a ini guru saya Alhamdulillah dapat banyak nasihat dari A'a ini begini kita kadang-kadang ada sindrom namanya inferiority kompleks ke muslimin merasa lemah merasa rendah diri bukan rendah hati ya kalau rendah hati Alhamdulillah tapi kalau rendah diri bukan bagian dari ke muslimin kita merasa canggung kalau kita mungkin ini ya berpenampilan seperti ke muslimin dari jauh udah kelihatan pasti ke muslimin kalau ibu-ibunya dengan hijab yang syari yang panjang kita malu kadang-kadang tapi kita lihat ini Allah kasih hidayah dalam tempoh yang singkat tidak malu-malu dan satu triknya satu kita harus jadi yang paling baik yang terbaik karena kalau kita terbaik orangnya yang nyari kita bukan dia kan tidak akan berpikir wah ini ke muslimin begini jangan jadi ke muslimin begini wah saya kan ke muslimin terus saya ini kan bukan puasa saya pemain bola kasihani saya dong saya gak bisa lari ini yang gak boleh demi Allah ini yang gak boleh lihat Sanyi Bill Williams lihat bagaibu itu banyak atlet-atlet kamuslimin yang Muhammad Salah Muhammad Salah dan itu bukan hanya dia kita lihat Yayatore banyak lain-lainnya yang begitu Yayatore itu salat subuhnya berjamah di masjid saftar depan ini bukan mainan padahal kalau kita lihat bagaimana dunia telah datang kepada dia bahkan bisa kita katakan dunia telah sujud di depan dia tapi mereka bisa dengan tegas ini Sunny Bill ini bisa bilang dia gak mau di bajunya ada perbankan riba Allahu'aikbar dilepas oleh klub itu padahal klub itu tahu benar bahwa ini bisa jadi sponsor dia bilang itu urusan anda urusan saya tidak akan mengeklankan sesuatu yang menjerat dan membuat masyarakat menjerit kasino perjudian dia tidak mau yang lain itu paling gede jadi baju dia ini unik bajunya Sunny Bill William kosong kosong disini kosong dikerah jadi yang sisa nanti mungkin Toyota ataupun yang lain ya ataupun sponsor-sponsor lain mungkin Panasonic ataupun LG bisa ini luar biasa itu yang saya yang saya katakan karena dia terbaik nah ini sebuah pelajaran bagi kita kita lihat Muhammad Salah itu jadi idola karena memang berprestasi dan orang berprestasi itu kalau mau dakwah lebih mudah ternyata jadi tidak ada salahnya kita berpikir bagaimana menggunakan prestasi sebagai tools dakwah kita setuju? kalau kita jadi bintang kelas jangan pengen pialanya pujiannya itu kata Sony juga tidak ada apa-apanya tapi dengan jadi bintang kelas aja diingat ini sebuah kejadian penting ini 2009an ada seseorang di Depok anak dokter mu'alaf bapaknya dari Hindu kemudian ahli masjid anaknya SMA di masjid pintar ahli masjid pecinta Quran insyaallah sebelum tamat SMA sudah keterima di Jogja gak tau jalur apalah ketika ujian negara tidak lulus satu-satunya yang tidak lulus di sekolah itu hanya dia waduh ibu bapaknya sedih sampai bapaknya pernah doa begini ya Allah dimana keadilanu padahal kalau diadili oleh Allah si bapak bisa hancur itu ya gak tapi anaknya tenang tenang gak rewel ketika perpisahan di sekolah beliau naik bapak ibu guru yang saya hormati kepala sekolah kurang lebih ya dan sahabat-sahabat sekalian saya adalah satu-satunya yang tidak lulus di sekolah ini saya mohon maaf kepada guru kepala sekolah teman-teman karena tidak 100% kelulusan tapi saya percaya ini yang terbaik saya selalu meminta yang terbaik dari Allah mudah-mudahan ini akan menjadi kebaikan bagi saya bagi semua walaupun lewat situasi seperti ini pada nangis I love you kata-kata semua bisa melihat dengan tidak lulus inilah bisa kelihatan kualitas kesabarannya ketenangannya kemampuan mengendalikan dirinya dan ini jadi dakwah sudah itu ikut paket saya lulus saja sekarang sudah jadi dokter ya orang pinter oleh Allah dibelokan dalam situasi sulit supaya kelihatan kualitas dirinya Masya Allah nah itulah sahabat-sahabat sekalian makanya hidup ma khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya ayo berprestasi bukan untuk dipuji bukan untuk dikagumi bukan untuk dapat hadiah tapi ini bisa menjadi tawasso bilhaq kita menjadi senjata bukan senjata lah tools dakwah kita ayo kalau mau kaya kaya sana sebagai jalan dakwah begitu saya kira ada lagi yang mau ditambahkan kalau saya sih mau sudah hampir selesai memang rekan-rekan sekalian ta'uhid ini adalah sumber akhlak jadi Ya Rasul mengapa engkau diutus ke bumi innama bu'idstu liutam mima makharimal akhlak sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak siapa yang paling abdul imannya abdul iman ahsanuhum khulqa orang yang paling mulia akhlaknya siapa yang ketika dibangkitkan di yaumal qiyamah yang dengan Rasulullah s.a.w. sangat dekat orang yang paling mulia akhlaknya timbangan yang paling berat di akhirat timbangan akhlak ini bukan sholat tapi timbangan akhlak yang terberat orang yang akhlaknya baik derajatnya sama dengan akhlus siyam dan ahlul qiyam orang yang akhlaknya baik derajatnya sama dengan ahli sahum dan ahli tahajud jadi akhlak Abdullah bin Amr bin As suatu saat semoga Allah ridho kepadanya Rasulullah memberiatkan seorang tuh ada ahli sorga masuk janggutnya basah memegang terompah tiga kali Rasulullah s.a.w. mengatakan demikian Abdullah bin Amr bin As datang ke rumah orang itu eh saudaraku saya ada masalah dengan bapak saya bolehkah saya nginep disini betul silahkan nginep disana dilihat tidak ada yang spesial dari ibadahnya standar hanya dua cirinya setiap bulat balik dari tidur selalu zikrullah ta'ala dan yang kedua mulutnya tidak bicara fal yakul khairan awli asmud kecuali perkataan yang baik atau diam hari ketiga wahai sahabat saya lihat engkau ibadahnya begitu-begitu saja padahal Rasulullah mengatakan begini dia mengatakan ya seperti yang saudara lihat saya begini adanya oh iya saya mirada kotor hati pas mau pulang dikatakan cuma satu yang tidak ada di hati saya saya tidak mendengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada ambah-ambahnya nah kita medengki itu lihat orang dapat nikmat itu gak rela ya jadinya habis kebaikan kita makanya dirin sekalian kalau merasa ibadah kita masih pas-pasan kejar tersebut teruslah akhlak kita dengar Adam dapat hidayah Islam lewat Ibrahim yang akhlaknya akhlakul karima kita dengar beliau siapa Sony itu memberikan medali yang orang mati-matian nyari karena tidak mau mengecewakan anak kecil itu kan akhlak benar dan itulah yang membuat seseorang bisa melesat nah akhlak ini akan punya kekuatan kalau ikhlas dan ikhlas ini pasti tauhid cukup Allah yang jadi saksi orang yang tidak ikhlas sibuk membangun topeng orang yang ikhlas sibuk dua membangun hati dan amal yang zuru ila kulubikum wa'amalikum silahkan sekarang perhatikan apa yang menjadi fokus kita pujian orang penilaian orang imbalan dari orang atau dalam amal kita sibuk ngebersihin hati dan memperbanyak amal supaya punya bekal pulang orang ikhlas hanya dua kesibukannya saudara lihat kenapa dalam surat asyams tujuh kali Allah bersumpah untuk apa terus amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya merugi yang mengotorinya jadi ini nih sumpah Allah sampai tujuh kali itu hanya untuk menegaskan pentingnya membersihkan jiwa kita dan ini masalah terbesar kita kita luput dari membersihkan hati pernah dengar Abdullah bin Muljam Abdurrahman siapa dia dia yang membunuh Ali bin Abi Talib ini adalah penghapal Quran pengajar Quran dikirim oleh Umar bin Khotob semoga Allah ridho ke Mesir untuk mengajarkan Quran pulang dari Mesir melumuri pedangnya dengan racun sesudah sholat menebas 19 Ramadan Ali bin Abi Talib semoga Allah memuliakan dunia akhirat nah hadirin kenapa ini hafal Quran bisa begini penyebabnya Quran tidak sampai membersihkan hatinya itu jadi takfiri senang mengkafirkan orang lain karena orang yang hafal Quran tidak hafal tidak bersih hatinya ya bisa jadi seperti itu belajar Islam tidak bersih hatinya bisa jadi gulu berlebihan di dalam bersikap makanya tujuh kali sumpah itu untuk membersihkan hati mudah-mudahan seperti Ibrahim yang diceritakan Adam tadi orang yang hatinya bersih sehingga ketika membaca Quran Adam yang non-Islam sampai menangis Masya Allah saya membaca WA beliau ya mau cerita sedikit WA-nya ya cerita WA-nya sedikit beliau tidak apa-apa kalau sholat sedih karena tidak bisa menikmati suara imam katanya kalau imam orang lain menangis mendengar imam ya ini saya bacakan satu bait saja saya sering tidak tenang gelisah dan saya tahu bahwa khusuh cara fokus kepada Allah sambil membaca surat-surat dalam sholat tapi saya sering bingung dan selalu perhatikan betapa orang-orang betapa khusuh dalam sholat di masjid saya merasa iri dengan orang-orang yang mendengar suara imam yang sangat merdu yang membuat khusuh Masya Allah kita bisa mendengar tapi kita tidak husu juga beliau tidak bisa mendengar tapi sangat rindu bisa mendengar suara imam insyaAllah ya nanti kita ngobrol Alhamdulillah anak berapa anak berapa anak berapa anak dua Alhamdulillah anak pertama SMP kelas satu siapa namanya Seng Haji Masya Allah Alhamdulillah demikianlah hari ini memang kita bicara relax saja tapi semoga ada hikmahnya ada pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan dunia yang fana ini acara yang fana ini mungkin balik tadi aja ya seperti kata A'i bilang mungkin banyak kita kan fokusnya ini kan pesan dakwah tauhid dan demi Allah Islam ini berdiri di atas tauhid bukan di atas yang lainnya yang lainnya nyusul tauhidnya benar yang lainnya benar tauhidnya gagal yang lainnya luntur ya ini mungkin kalau sekedar ini aja ya kita kemarin di Jogja dan di Kalimantan Barat kita perhatikan begitu banyaknya saudara-saudara kita yang terpengaruh atau bahkan luntur akidahnya waliyah yuk kita sama-sama yuk pastikan tauhid kita benar pastikan kita ngaji terus Alhamdulillah banyak asatid asatid di sini tapi yuk perhatikan juga yuk keluarga kita teman-teman kita ahli-ahli saudara kita tetangga tetangga kita bahkan teman-teman kita yang mungkin belum sampai itu tauhid yuk kita ajak dia ke dalam Islam dan cara ngajak yang paling benar dan paling fair itu adalah dengan Bilhek Mahwalih Hasan kalau kita gak benar kita cuman ngomong doang gak mungkin dia memasuk Islam atau yang teman-teman kita ini saudara-saudara kita bukan kadang-kadang yang lebih berat ini kalau berhadapan dengan orang tua sejoga Allah mudahkan urusan kita yuk kita ajak yuk kita benarkan akidah ini jangan sampai kita menjadi tua umur terus bertambah dan semakin sedikit tapi tidak paham tauhid tidak paham akidah sayang kita banyak guru-guru disini Alhamdulillah saya merasakan sendiri manfaat bertemu dengan para asatids para ulama seperti beliau seperti A'a dan yang lainnya Alhamdulillah Salah satu nikmat terbesar adalah berkumpul dengan ahli ilmu Alhamdulillah demi Allah demi Allah ya akhwan yuk kita benar-benar nih tauhid kita tanam di dalam diri kita anak-anak kita jangan sampai kita jadi ayah yang tidak peduli tentang tauhid anak-anak kita kita bangun tapi anak-anak kita tidak paham wallahi inilah kesarah inilah kerugian terbesar kalau orang lain di luar sana berbondong-bondong datang ke islam karena tauhid kita Alhamdulillah salah satu nikmat terbesar lahir sebagai kemuslimin demi Allah ini nikmat terbesar salah satu nikmat terbesar beruntung tapi tentu kita jangan jadi orang yang menyimpan ilmu sendiri kalau kita sudah tahu sedikit kita tambah kita pelajari kita coba ajak teman-teman kita benarkan demi Allah banyak sekali saudara-saudara kita yang memang mengaku bertahui tetapi masih banyak kliniknya masih percaya yang lain selain Allah waliyah sayang sayang seribu sayang semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita para penonton ilmu orang-orang yang mencintai ulama-ulama kita dan terus menjaga ulama-ulama kita dan mengisi majlis ilmu seperti ini dengan penuh insyaAllah amin itu aja ya insyaAllah alhamdulillah terima kasih sahabat sekalian ini saya sangat menghargai karena ini tidak diumumkan pengajian ini biasanya kalau diumumkan biasanya mulai bulan malam Jumat yang akan datang tapi takdir Allah teman-teman bisa hadir mudah-mudahan banyak hikmah dari ceritanya Mas Adam tadi yang Allah takdirkan ke sini kemudian adanya Bang Reza juga Ustaz Reza yang tidak diduga ke sini semuanya ada dalam rencana Allah tidak ada yang kebetulan tidak ada yang sia-sia dan kuncinya ternyata satu tadi bagaimana tawhid yang berbuah ahlak ahlak hanya bisa terjadi karena tawhid yang bagus saran beliau perhatikan tawhid diri juga tawhid keluarga jangan hanya sibuk menambah ilmu-ilmu yang lain tapi tawhidnya tidak bisa ajeg karena tidak akan ada kebahagiaan keistikomahan kemuliaan akhlak keselamatan kemuliaan tanpa tawhid tanpa la ilaha ilallah hindarilah kemelekatan hati ini kata kunci lainnya hindarilah kemelekatan hati dengan selain Allah apakah manusia apakah benda cinta boleh melekat jangan kalau sudah melekat itu tidak bisa lepas kalau tidak lepas itu berarti menderita bersikaplah seperti kepada mikrofon ini mikrofon ini bagus mikrofon ini penting mikrofon ini manfaat mikrofon ini saya suka tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat pada tangan saya karena membuat tangan saya tidak berfungsi apalagi melekat di bibir saya saya tidak mau sama sekali biarlah ada waktunya dia disini dan ada waktunya saya tidak menyentuhnya sama sekali demikianlah dunia berikut isinya jangan nempel di hati kita ada waktunya kita bersama dunia dan ada waktunya kita dunia tidak bersama kita dan tidak ada masalah pelajaran dari Sony Bill itu orang mati-mati yang cari medali tapi beliau kasihkan saja ke anak kecil karena bagi beliau jauh lebih berharga kebahagiaan anak daripada sekedar medali yang digantung di dinding nah kita medali gak ada anak belum punya jadi sing soleh terima kasih kawan-kawan sekalian mudah-mudahan ada hikmahnya dan bergabunglah dengan relawan Isra tahu relawan Isra Islam rahmatan lil'alamin ini bukan sebuah organisasi tapi gerakan dua hal satu siapapun yang jadi relawan punya kewajiban dua saja satu memperbaiki diri agar menjadi bukti indahnya Islam yang kedua menyebarkan informasi tentang indahnya Islam jadi buktikan pada diri dan sebarkan dua inilah yang jadi kelemahan kita kita banyak belajar tapi tidak berusaha menjadikan diri ini bukti dan sudah tahu tidak berusaha menyebarkannya mudah-mudahan seperti pendapat Ibrahim dan datangnya Bang Reza ini bahwa kita berusaha menjadi bukti dengan banyak prestasi dan sebarkan mudah-mudahan itu akan membantu kita menjadi lebih baik siap bergabung jadi relawan Isra memang rahmatan Islam rahmatan ilalamin tadinya Muslim rahmatan ilalamin tapi pas disingkat jadi Misra jadi tidak jadi tidak enak ada lagi contoh rahmatan ilalamin disingkat jadi comroh demikian terima kasih sahabat-sahabat yang baik sedikit klarifikasi ini penting karena saya lihat jadi simpang siur tentang silaturahim pejabat sementara gubernur Jawa Barat Pak Iwan Muhammad Muhammad Iryawan ya begini satu secara pribadi saya memang menginginkan pejabat gubernur sementara tiga bulan ini pemerintah peka dan hati-hati sehingga yang ditunjuk tidak menimbulkan gejolak tidak menimbulkan prasangka tidak menimbulkan kecurigaan tidak menimbulkan suasana yang tidak kondusif itu harapan tapi apa mau dikata beliau dilantik dan kemarin datang bersilaturahim ke Darut Wahid untuk sholat berjamaah untuk silaturahim dan untuk meminta pendapat dan nasihatnya sebagai umat Islam wajib menghormati dan memuliakan tamu walaupun beda pendapat ya tapi tidak boleh merusak adab dan ahlak kita di dalam memuliakan tamu Rasulullah pun demikian apalagi kesempatan pertemuan itu saya bisa mengemukakan pendapat dan tabayun mendengar pendapat beliau jadi saudara harus paham bahwa harapan pribadi adalah yang tidak menimbulkan gejolak dan beliau dilantik sudah dilantik dan datang kita harus tetap bersikap dengan ahlak Islam tidak boleh perbedaan pendapat membuat kita keluar dari jarul ahlak Rasulullah yang ketiga dihimbau kepada semua masyarakat khususnya Jawa Barat di dalam menyikapi perbedaan pilihan pilkada di dalam menyikapi perbedaan pendapat tentang gubernur PJS gubernur ini tetap harus menjaga ahlak jangan sampai kita menjadi rusak ahlak kita dan juga tetap menjaga ukuah jangan sampai rusak uhuah karena jabatan yang tiga bulan dan jangan sampai juga merusak suasana aman damai di Jawa Barat ini jadi perbedaan pendapat setajam apapun jangan membuat kita bermusuhan yang keempat kepada yang diberikan amanah jabatan ini diharapkan benar-benar siapapun yang diuji dengan diberikan amanah jabatan menyadari bahwa jabatan dunia itu adalah sebentar tapi pertanggung jawaban di akhirat itu luar biasa beratnya kecuali kalau dilaksanakan dengan adil dan amanah oleh karena itulah takutlah kepada Allah yang mahatau isi hati dan menyaksikan setiap perbuatan dan bersikaplah seadil-adilnya berpihaklah kepada umat kepada rakyat dan semoga tidak sampai tergelincir karena kalau tergelincir menjadi tidak adil maka akan suul khotimah akhir karirnya dalam keburukan keluarga akan terpermalukan juga institusi dan masyarakat akan kecewa dan di akhirat lebih berat lagi hisabnya jadi mudah-mudahan polemik ini bisa disikapi dengan tepat oleh semua pihak berbeda pendapat tidak harus selalu menjadi bermusuhan demikian sahabat-sahabat sekalian mudah-mudahan ini proporsional Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillahi rabbil alamin la hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim Allahumma ja'alna minatawabina wa ja'alna minal mutathahirin wa ja'alna min ibadikat solihin Rabbana zolamna anfussana wa illam tagfirlana wa tarhamna lenakunanna minal khasirin Duhai Allah yang maha menata berkahi majlis ini wahai yang mengumpulkan kami ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani ampuni sehitam apapun masa lalu sekotor apapun tubuh kami pikiran kami hati kami ampuni dan hapuskan ya Allah senista apapun naib ahib yang kami sembunyikan selama ini ampuni dosa yang tidak sengaja ya Allah ampuni maksiat yang sengaja kami lakukan ampuni dosa yang berulang ulang padahal kami tahu itu dosa ya Rob kuatkan iman kami agar bisa menjauhi maksiat menghindari dosa kuatkan iman kami agar tidak silau dan tidak tertipu oleh dunia ini titipkan dunia yang halal berkah jadikan ahli zuhud ahli waro yang tidak tersentuh oleh apapun yang kau haramkan ya Allah Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa kalban qasyan walisanan zakiran Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-ma'ut wa rahmatan inda al-ma'ut wa maghfiratan ba'da al-ma'ut Allahumma inna nas'aluka khusna al-khatima wa na'udzubika min su'il khatima wa na'udzubika min azab al-qabr wa na'udzubika min fitnat al-nar Allahumma agfir lilmu'minin wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat al-ahyai min khum al-amwad Allahumma inna nas'aluka ridha wal-jannah wa na'udzubika min sahati kawannan Allahumma gfirlana wali walidina warham khum kama rabbawna sigara ya Allah pilihkan untuk kami pemimpin yang kau ridhoi pemimpin yang dapat menjadi taulah dan kebaikan bagi kami pemimpin yang dapat membimbing kami di jalan yang kau ridhoi kami berlindung dari orang-orang yang menjauhkan kami darimu ya Allah Rabbana atina fid dunia sana wa fil-akhir tihasana tawakina adha bannar Allahum rzuknal istiqamah taqbal minna ya karim innaka antas sami'ul alim watubu alayna innaka antas tawwab rahim amin ya Rabbana alhamdulillah alhamdulillah terima kasih sahabatku sekalian kita tutup dengan doa akhir majlis subhanakallahumma wabihamdik asyhadu ala ilaha ila'ant astagfiru kaw'atubu ila'ik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih